halo halo teman-teman ketemu lagi di channel kami video kali ini masih tentang masalah setek ya teman-temannya nah di video kali ini kita akan membuat tutorial untuk penyetekan tanaman pohon rambutan nah seperti ini teman-teman yang kita pilih batang yang akan kita setek ya nah perhatikan teman-teman nah ini batang kurang lebih besarnya seperti ini ya untuk dijadikan tanaman setek jangan terlalu besar ya teman-temannya untuk memilih batangnya kurang lebih seperti inilah ya dan ini kita juga harus memilih dari pohon yang sudah berbuah agar setek kita itu jika dia tumbuh dulu dia akan cepat berbuah nah dan untuk daunnya kita potong seperti ini ya teman-temannya tak kurangnya aja daunnya tidak usah terlalu lebar nah di bagian batang yang akan kita kasih perangsang akar ini harus kita sayat ya nah seperti ini ini kita buat meruncing teman-temannya saya apanya saya tanya harus dibuat meruncing seperti ini lalu di bagian kulit batangnya kita sayat juga ya oke sedikit aja nah setelah kita sayat langsung aja ini akan kita kasih perangsang akar ya ini perangsang akarnya sudah saya siapkan oke kita oleskan sampai merata nah buat teman-teman jika ingin tahu perangsang akar apa yang kami gunakan silahkan komen aja di kolom komentar nanti komentarnya akan saya balas Oke seperti ini teman-teman jika sudah merata tinggal kita keringkan kurang lebih sekitar lima menit kita tunggu perangsang akarnya kering nanti setelah kering baru tinggal kita lakukan cara untuk penanamannya nah oke teman-teman kita lanjut perangsang akarnya tadi kita tunggu selama lima menit sekarang sudah kering jadi ini tinggal kita lakukan penanaman ini akan kita tanam dengan menggunakan media tanam sekam padi ya teman-teman ya nah ini sekam padi yang sudah saya bakar saya campur dengan tanah hitam oke seperti ini dia ini media harus kita lembabkan ya dan kaplastik putih kita gunakan sebagai pengganti polybagnya ya nah seperti ini kaplastik putih ini tidak perlu dilubangi di bagian bawah agar media tidak kering karena nanti ini sewaktu kita sungkup tidak kita siram jadi kaplastiknya tidak perlu dilubangi ya agar medianya tidak kering oke kita tancapkan teman-teman tancapan aja seperti ini lalu kita isi sampai penuh medianya dan kita padatkan ya oke jika sudah padat seperti ini tinggal kita lakukan penyungkupan langsung aja kita sungkup menggunakan plastik putih oke kita rafikan plastiknya lalu kita ikat dengan karet ya sangat mudah caranya ya teman-teman ya nah ini sudah selesai tinggal kita tempatkan aja di tempat yang ini teduh kita tunggu selama 4 minggu oke nanti 4 minggu dia akan tumbuh akar dan ini teman-teman saya juga mempunyai contoh yang sudah kita setek selama 4 minggu nah ini akarnya sudah tumbuh oke ini akan kita buktikan kita buktikan kita bongkar medianya ya biar lebih jelas kalau ini sudah berhasil tumbuh akar nah seperti ini teman-teman nah ini kelihatan akarnya nah seperti ini dia ini akarnya sudah tumbuh akar nah oke buat teman-teman jika ingin tahu perangsa akar apa yang kami gunakan silahkan komen aja di kolom komentar nanti komentarnya akan kami balas oke ya teman-teman seperti ini caranya untuk menyetek tanaman pohon rambutan nah buat teman-teman semoga bermanfaat videonya dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh